Tahun 2017 adalah tahunnya bagi para siswa tingkat SMP seluruh Indonesia yang suka menulis. Kemdikbud bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan menyelenggarakan sebuah lomba karya tulis siswa SMP di Indonesia. Setelah dinilai oleh para juri yang kompeten, akhirnya terpilih 12 siswa SMP dari berbagai daerah di Indonesia untuk mempresentasikan karya tulis mereka. Perkenalkan, nama saya Raymond David Karti Pala Bukit. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Kota Jambi, tepatnya di Provinsi Jambi. Perkenalkan, nama saya Yovita Junyati Kristi, dari SMP Negeri 1 Merauke, Papua. Perkenalkan, nama saya Cahaya Ramadanti, siswi dari SMP Negeri 1 OH, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nama saya Karisma Putrinur Beiti, saya siswi SMP N Negeri 3 Pati, saya berasal dari Pati, Jawa Tanah. Nama saya Ibanez Dwi Wahyudi, dari SMP Negeri 2 Rangkas, Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nama saya Yohanes Masandi Septianta, biasa dipanggil Sandi. Saya dari SMP Katolik, Santi Yosef Naikoten. Asal saya dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Halo, perkenalkan, nama saya Luhnitya Suwari Laba, saya dari SMP Negeri 2 Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Molden Anwar, dari SMP Negeri 6 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nama saya Isma Fathraini, saya dari Belora, Jawa Tengah, saya bersekolah di SMP Negeri 2 Belora. Perkenalkan, nama saya Nadia Ayu Ariwinata, saya berasal dari Kabupaten Lantung Barat. Saya sesuai dari SMP Negeri 3 Liwa. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuronisa Maholete, asal sekolah saya SMP Negeri 1 Pertama, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Halo, perkenalkan, nama saya Putri Anissa Tiara Anggi, saya berhasil dari Kota Surabaya, saya sekolah di SMP Negeri 1 Surabaya. Acara ini pun dibuka secara resmi oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ibu Win Ritola Tasmaya. Bapak, Ibu, anak-anak yang saya hormati, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka lomba karya tulis di SMP, kedai sama DWP dengan resmi. SMP Negeri 1 Pertama Ini dikarenakan, teman yang lebih menguasai materi dapat berbagi ilmunya dengan cara berbagi file, berbagi video pembelajaran matematika, ataupun dengan tanya jawab dan diskusi. Suku Badui selalu menjaga nilai-nilai yang diturunkan oleh para leluhurnya. Nilai-nilai ini lah yang sering dianggap sebagai nilai kearifan lokal yang masih tradisional. Di dalam kesenian ketoprak ini sendiri, nilai karakter yang paling kuat dan yang paling dominasi adalah karakter kecil perasaan. Nah, sedikit pertimbangan dari syurga kita dimiliki masyarakat buru selatan masih banyak sekali. Namun yang paling membanggakan, yang paling terpopuler di masyarakat buru selatan adalah tariwangi kolumi. Once upon a time, there lead to farmer who's friendly and close friend. Wah, betul. Kebadan. Sudah bisa belajar di luar negeri. Dan salah satu yang menjadi sorotan dari kebudayaan dan adat-adat masyarakat BIMA yang sekarang mulai bilang adalah budaya lupu. Balamut ini adalah seni cerita bertuktur, seperti wayang atau ciajuran. Bedanya, balamut ini menggunakan tarbang besar berukuran 40 sampai 60 cm. Generasi tersebut harus memiliki karakter yang mencerminkan budaya Indonesia. Contohnya, di daerah Jambi dengan memperdayakan seloko adat Jambi. Karena remaja memiliki perilaku negatif, untuk menanggulanginya perlu penguatan karakter melalui kearifan lokal. Bentengi diri berkarakter, hindari negatif media sosial. Nata awa, yes! Dan bagaimana jika ludruk Jawa Timur dibuat dalam versi terbaru? Karena ludruk sudah mulai dilupakan. Ajaran Samin atau Saminisme yang disebarkan oleh Samin Suros Muka adalah bentuk penolakan terhadap budaya kolonial Belanda dan penolakan terhadap kapitalisme yang muncul pada masa penjajian Belanda abad 19 di Indonesia. Upaya untuk menggali potensi Mama Papua yang memiliki keterampilan membuat Noken dapat dipromosikan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui media sosial. Setelah semua selesai presentasi, para peserta mendapat pembekalan dari para juri agar tulisan mereka bisa lebih baik untuk ke depannya. Saatnya bagi para juri untuk menilai presentasi-presentasi tadi. Pembawaannya pendek dan percaya diri. Saya suka karena memang secara gedul dan juga isinya menarik gitu. Tadi sangat menikmati dari presentasi dari Papua. Siswa-siswa ini pun terlihat harap-harap cemas menunggu hasil penilaian dari para juri. Saya memang agak terkagum-kagum pada presentasi mereka. Secara kesuruhan kami puas dan menyampaikan apresiasi kepada pihak manapun yang telah mendukung kegiatan ini. Bertempat di Hotel Sahid Jakarta, pengumuman karya tulis dilakukan bersamaan dengan pembukaan acara Lomba Penelitian Siswa Nasional 2017. Kelompok pemenang dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori perunggu, perak, dan emas. Karena anak-anak kita memperbuang karakter anak-anak kita. Karena mereka nanti bisa survive. Bismillahirrahmanirrahim. Hapung banget, yang mulia. Senang banget soalnya kan ini gak nyangka banget, gak jangka. Soalnya tadi pas pertama masuk tuh pesimis, gak bakal dapat emas. Soalnya baru pertama kali saya masuk karya ilmiah dan tembus nasional pula. Dan masuk kategori emas dan nilai tertinggi. Gak nyangka, senang-senang banget, senang banget. Wah, perasaan saya bangga sekali. Karena disini karena saya bisa menjadi perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi, saya disini merasa bangga karena mungkin orang lain belum berkesempatan ya. Jadi, ini mungkin salah satu langkah awal supaya bagaimana saya bisa menjadi penulis yang lebih baik di masa depan yang seterusnya. Saya gak nyangka banget ya bisa masuk kategori emas ini. Karena lawan-lawan saya juga bagus, mereka latihan dengan serius. Selain itu, saya juga ingin menjadi lebih baik lagi di hari nanti dan memperbaiki tulisan-tulisan saya. Saya gak nyangka banget dan senang banget bisa masuk ini. Selamat bagi para pemenang dan sampai ketemu di Lomba Karya Tulis Iswa 2018. Lomba Karya Tulis Iswa SMP 2017 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.